Tim Putri Prapon asal Maluku harus mengakui keunggulan dari Tim Putri Prapon Papua. Tim Putri Maluku yang dikawal coach WMG Mapusa dan asisten coach Harol Kaya sudah berjawang semaksimal mungkin menunjukkan skill bermain yang sangat baik, namun Dewi Fortuna belum berat pihak kepada mereka. Babak yang berlangsung 4 kuartir, di mana masing-masing kuartir berlangsung selama 10 menit, dari babak pertama hingga babak terakhir, Tim Putri Maluku harus mengakui keunggulan Tim Putri Papua yang dikawal coach Franz Luki Liptiai dan asisten coach Blandina Theresia Akobiak karena di setiap kuartir, Tim Putri Papua tetap mengungguli setiap kuartir. Dan hasil akhir Tim Putri Papua unggul dengan skor 118-23 untuk kemenangan Tim Putri Prapon Papua. Sementara itu pertandingan berikut antara Tim Putra Papua melawan Tim Putra Nusa Tenggara Barat berlangsung sangat sengit karena poin kedua tim saling berkejaran. Kuartir 1 dan 3 Tim Putra Prapon NTB yang dikawal coach Nur Kairudin dan asisten coach Ika Agus Sumarwoto mengungguli Tim Putra Papua. Tetapi dengan skill dan kegigihan Tim Putra Papua yang dikawal coach Idy Amin dan asisten coach Chris Edy Malimongan serta Yeheskel Tecuari akhirnya meraih kemenangan dengan skor 57-53 untuk kemenangan Tim Putra Papua. Ika Saidui, Agusta Bunai, Papua Barat, Televisi Terima kasih. Terima kasih.